Kita ke informasi selanjutnya pemirsa gubernur non-aktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di vonis 5 tahun penjara terkait kasus swap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Kondisi ini lebih ringan dibanding tuntutan JPU yakni selama 6 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim berlangsung hingga 8 jam. Sementara terdakwa, Nurdin Abdullah mengikuti sidang secara virtual dari gedung KPK Jakarta. Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino menyebut Nurdin Abdullah secara sah dan meyakinkan. telah melakukan korupsi dan menerima gratifikasi proyek infrastruktur di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Selain menjatuhkan pidana 5 tahun penjara, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Nurdin selama 3 tahun. Selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Atas vonis ini, kuasa hukum Nurdin Abdullah akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kliennya apakah akan menerima vonis atau mengajukan banding. Apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas. Ini kan dimungkinkan untuk kita melakukan proses banding. Tapi kita harus konsulasikan dulu yang klien kami, sejauh mana sikapnya terkait dengan putusan yang ada sekarang. Vonis 5 tahun penjara terhadap Nurdin Abdullah ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yakni 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan.